Terdakwa teroris Aris Susanto diganjar 8 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin pagi. Teroris kelompok temanggung ini dinyatakan bersalah membantu tindak pidana terorisme pengobaman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada medio Juli tahun lalu. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dawaan alternatif pertama. Menghukum ia terdakwa Aris Susanto, Aris Amin tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Aris terbukti menyembunyikan tersangka pelaku bom Marriott dan Ritz Carlton, Ibrahim dan Saifuddin Zuhri di rumah pamannya di Temanggung, Jawa Tengah. Tapi Saifuddin sempat keluar dari Temanggung dan lolos dari penggerbekan Densus 88 yang menewaskan Ibrahim. Atas putusan ini, Aris menyatakan pikir-pikir lebih dulu. Hilda Sylvia Wati, Super Yadi, mewartakan. Terima kasih telah menonton!